Berita duka, pakar ekonomi Rizal Ramli meninggal dunia pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto, Mengungkusumo, Jakarta. Rizal Ramli meninggal di usia 69 tahun. Almarhum sudah dirawat di RSCM selama sebulan terakhir. Rizal Ramli adalah mantan Menko bidang kemaritiman periode 2015-2016. Sebelumnya Rizal menjabat Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal juga pernah menjabat Menko bidang ekonomi, keuangan, dan industri periode 23 Agustus tahun 2000 sampai 12 Juni tahun 2001. Saya atas nama keluarga meminta maaf bila ada kesalahan Pak Rizal Ramli selama dia hidup. Nah, tadi Dr. Rizal Ramli pergi untuk selamanya itu pukul 19.30. Memang beliau selama ini sakit dirawat kurang lebih sebulan di RSCM. Ya, sakitnya orang pergerakan ya begitu. Ya, biasa, tidak mau ekspos. Ya, betul-betul mau istirahat. Ternyata memang sakitnya juga parah ya. Karena masih ada kaitan dengan sakit yang dulu beliau pernah operasi. Jenazah almarhum Rizal Ramli tiba di rumah duka di kawasan Bangka, 9 Jakarta Selatan pada Rabu Dinihari. Kedatangan jenazah diiringi suasana haru keluarga dan kerabati yang menunggu di rumah duka. Rencananya jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Rabu siang. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum berdatangan ke rumah duka di Jalan Bangka, 9 Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhirnya di usia 69 tahun akibat sakit diabetes dan komplikasi yang dideritanya. Jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Beliau telah dirawat di RSCM sejak hampir satu bulan lalu dengan persoalannya itu antara lain dengan gula dan ada masalah komplikasi yang lain. Rencana dimakamkan di Jeruk Purut tetapi waktunya masih tentatif menunggu rapat keluarga karena menunggu dua putrinya. Salah satunya adalah yang dari Amerika kemungkinan baru sampai ke Jakarta sekitar hari Rabu. Keputusan pemakamannya belum bisa saya sampaikan.